Apa salahnya Guziahkut yaitu mempunyai ide yang menurut saya brilian Yaitu semua agama mendapatkan giliran untuk mengucapkan doa Tetapi banyak yang kepanasan gara-gara ucapan Guziahkut ini Dan akhirnya pun Guziahkut juga menjawab Guziahkut mengucapkan terima kasih, dikritisi, dan cicat-cimagi Yang penting doa jalan terus Hanya orang yang berakalah yang masih mau memanjatkan doa Kata Guziahkut Intro Intro Diketahui sebelumnya Anwar Abbas, yaitu Wakil Ketua Umum MUI, mengkritik keras ide dari Guziakut ini. Anwar Abbas mengaku bingung apa yang dilakukan oleh Menteri Agama Guziakut. Abbas pun mengatakan, Yakut semestinya melihat pembicara dan mayoritas peserta yang hadir dalam acara di suatu kemenak. Ya memang sih, toleransi itu memang unik. Ya semisal saya pergi ke Jawa Barat misalnya, saya pasti akan mengucapkan Sampurasun. Ya kalau orang Jawa Barat pergi ke daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah misalnya, kemungkinan pulau nuun. Nah itulah toleransi. Begitu juga, teman-teman saya juga banyak yang non-muslim dan banyak yang muslim. Begitu orang non-muslim masuk ke rumahnya orang yang muslim tersebut, dia mengucapkan Assalamualaikum. Dan begitu sebaliknya, orang yang muslim bertandang ke rumahnya, orang yang non-muslim mengucapkan Shalom. Itulah toleransi. Kalau menurut saya sih, itu toleransi. Ya menurut saya toleransi seperti itulah. Padahal menurut saya, ide Guziakut ini sangat keren. Kalau bisa diterapkan, dikemenak lah. Minimal dikemenak. Apalagi di seluruh Indonesia. Itu sangat keren. Jadi semua agama mendapat kilgiran untuk berdoa. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Jawaban tak terduga Guziakut buat Anwar Abbas jadi begini. Menteri Agama, Yakut Kolil Komas, menegaskan bahwa usulnya soal doa semua agama hanya berlaku untuk forum di internal Kementerian Agama. Tidak untuk acara lain di luar kemenak. Saya ulang ya. Ini untuk forum internal. Sebesar rakernas di kemenak. Tidak untuk acara-acara formal di luar itu. Apalagi acara-acara kenegaraan. Kata Yakut dalam keterangan tertulis kepada CNN Indonesia.com selasa 6 April 2021. Yakut percaya bahwa pembajaan doa sebelum menjalani kegiatan sangat penting untuk dilakukan. Doa, kata dia, merupakan upaya paling mudah untuk menghindari sesuatu yang tak diinginkan. Seperti menghindari korupsi berpaling dari pelayanan masyarakat hingga lebih suka melayani diri sendiri. Berdoa adalah salah satu cara. Dan ingat, di Kementerian Agama itu bukan Islam saja. Tapi agama lain juga ada. Maka semua harus didekatkan kepada Tuhannya, ujar Yakut. Sebelumnya, usul Yakut itu mendapat kritik dari sejumlah kalangan. Pengamat sosial keagamaan Anwar Abbas menyebut apa yang diusulkan Yakut tak sesuai dengan kaedah-kaedah toleransi di Indonesia. Dia berkata, segala sesuatu sepatutnya dilihat berdasarkan pada tempatnya. Dia mencontohkan bahwa daerah dan tempat yang mayoritas orang Islam tadi persoalkan berdoa menurut agama Islam. Dan yang non-Islam disalahkan menyesuaikan diri untuk juga berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kata wakil ketua MUI tersebut. Menepis kritik, Yakut justru menilai saat ini banyak orang berbicara dan menghakimi seseorang dengan melepaskan dari konteks. Tapi apapun itu, oke saja. Saya berterima kasih dikritisi dan dicaci magi. Yang penting, doa jalan terus. Hanya orang yang berakallah yang masih mau memajetkan doa, kata Yakut. Diketahui sebelumnya, Anwar Abbas mengkritik keras ide Yakut itu. Jadi bingung sendiri yang dilakukan oleh mutri agama ini. Kalau di daerah yang mayoritas Islam seperti di Aceh, itu cukup dengan doa, ajaran Islam. Tetapi kalau di Bali ya, doa Hindu. Kalau di NTT ya, doa agama katolik. Kalau di Sulawesi, utara doa prostestan. Ujar Anwar Abbas Senin 5 April 2021. Anwar mengatakan, Yakut semestinya melihat pembicara dan mayoritas peserta yang hadir dalam suatu acara kemenat. Jika pembicara atau peserta yang hadir lebih dari ke satu agama tertentu, lanjut Abbas doanya bisa disesuaikan. Kita kan negara demokrasi yang menjunjung tinggi toleransi. Toleransi itu baru punya makna. Kalau dia diletakkan di tengah-tengah perbedaan. Kalau saya orang Islam, ya ucapkanlah salam kepada orang Islam. Ujar Anwar. Jika salam juga mau digabung, yaitu namanya hobogenisasi. Dan itu tidak mencerminkan pluralitas. Lanjutnya, Anwar mempertanyakan, apa pentingnya membacakan doa agama tertentu, tetapi tidak ada penganutnya yang hadir dalam acara kemenat. Anwar juga mempertanyakan pemahaman kusyakut soal toleransi dan kehilangan akal. Menteri agama ini kurang ngerti tentang toleransi. Toleransi itu baru punya arti, baru punya makna jika berada di tengah-tengah perbedaan dan kita menghargai perbedaan itu. Ucap Anwar. Itu namanya menteri yang menurut saya kehilangan akal. Terlalu diobsesi oleh persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan itu tidak rusak oleh perbedaan sambung abas. Sebelumnya, Yakut mengaku ingin semua agama yang diakui di Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama. Menak mengingatkan bahwa kementerian agama bukan orang mas Islam. Pagi hari ini saya senang rekernas dimulai dengan pembacaan Hayat Suci Al-Quran. Ini memberikan pencerahan sekaligus penyegaran untuk kita semua. Tapi, akan lebih indah lagi jika doanya semua agama diberikan kesempatan untuk memulai doa. Kata Yakut saat memberikan sambutan dalam rapat Kerja Nasional Rekernas Kemenat 2021, Senin 5 April. Jadi, jangan ini kesannya kita ini sedang rapat ormas kementerian agama, ormas Islam kementerian agama. Tidak, kita ini sedang melaksanakan rekernas kementerian agama yang di dalamnya bukan hanya lulusan agama Islam saja. Ucap Kusi Akut menegaskan. Kusi Akut menyatakan, Wajanah pembacaan doa lintas agama yang sempat dia lontarkan masih sebatas saran untuk dilakukan di internal kementerian agama. Itu kan bersifat internal, di lingkungan kemenang. Itu pun hanya untuk kegiatan bersekala besar, seperti Munas Musawara Nasional, kata Kusi Akut, yang juga ketua umum GP Ansor tersebut saat konfirmasi. Di UIN Syahid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa 6 April 2021. Dia menjelaskan, Pembacaan doa lintas agama didasari asumsi bahwa kementerian agama tidak hanya menaungi satu agama saja, melainkan semua agama yang ada diakui di Indonesia. Ingat, ini kementerian agama, menaungi semua agama yang diakui di Indonesia ini, bukan kementerian Islam yang hanya menaungi satu agama Islam saja. Tegasnya seperti dikutip antara. Oleh karenanya, doa lintas keyakinan dirasa perlu dilakukan agar menjadi representasi keterwakilan masing-masing memenuhi agama yang ada di lingkup organisasi kepegawaian kemenang. Bukanlah negara ini didirikan oleh banyak agama, bukan Islam saja tegasnya. Dalam forum seminar, pemikiran di hadapan ratusan dosen alumni PMII, di UIN Syahid Ali, Rahmatullah Kelungagung Kusyakut menjadukkan kegiatan monas di lingkungan kemenang yang selalu diawali dengan pembacaan doa bersama secara Islam. Menurut dia, tujuan mulia dari pembacaan doa tersebut adalah memohon keselamatan kepada tuanya Maisa, agar pegawai di lingkungan kemenang dijauhi dari perbuatan munkar dan korupsi. Orang yang ingat dengan Tuhannya, dia tidak akan berani, mutil, mencuri, korupsi, kata Kusyakut. Jadi lanjut dia, doa lintas agama itu dimaksud baik adalah untuk mengingatkan agar masing-masing umat di lingkung kemenang tidak akan mutil, tidak korupsi. Supaya juga tidak ada kesan yang berpotensi korupsi itu, pegawai yang bergama Islam saja membunuhnya. Asumsi saya, orang yang ingat kepada Tuhannya, maka dia tidak akan korupsi, kata Kusyakut. Kusyakut juga menjelaskan, pembacaan doa lintas agama didasari karena kemungkinan agama tidak hanya menaungi satu agama saja, tetapi semua agama yang ada dan yang diakui di Indonesia. Ulisopi Kusyakut mengatakan, doa lintas keyakinan perlu dilakukan agar menjadi representasi perwakilan, keterwakilan masing-masing pemeluh agama di lingkung organisasi kebegawaian kemenang. Bukankah ini negara didirikan oleh banyak agama? Sementara dalam forum seminar pemikiran di hadapan ratusan dosen alumni BMI di Uwin Syayut, ahli Ramadullah Tolong Agung Kusyakut menjelaskan kegiatan monas dilakukan kemenang selalu diawali dengan pembacaan doa bersama secara Islam. Menurut dia, maka dari itu doa lintas agama itu dimaksud sebagai pengingat agar masing-masing umat di lingkung kemenang tidak melakukan tindak pidana korupsi, supaya juga tidak ada kesan yang berpotensi korupsi. Terima kasih telah menonton!